Assalamualaikum Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Di channel Jejak Sapti Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Dilancarkan risiknya Dan tetap semangat Seperti biasa teman-teman Aktivitas saya di pagi hari Hari ini tuh bangun Jam setengah empat Rencananya mau bikin Ketimu singkong Dan masaknya nanti agak siangan Pagi-pagi saya mau bikin cemilan dulu Dari singkong Kebetulan hari ini Saya libur Saya ambil cuti satu hari Jadi masaknya agak siang aja Nanti setelah bikin ketimu Saya mau lanjut Cuci piring Dan beres-beres Tempat tidur ibu saya Kemarin saya tuh Beli singkong Lalu langsung diparut Di tukang parut kelapa ya Karena kalau parut sendiri itu Repot Jadi saya bawa ke tukang Parutan kelapa Nah ini mau dibikin Ketimus ya Sudah lama Nggak bikin ketimus Beli singkongnya 2 kilo 1 kilonya itu 5 ribu Jadi 2 kilo 10 ribu Masih murah ya teman-teman Ini singkong parutnya Ditambahkan kelapa parut ya Sebelah aja Kelapanya Lalu di Lalu ditambahkan garam Dan gula Merah Diiris-iris ya Lalu siapkan daun Lalu siapkan daun Tadi Apa singkongnya Dikasih garam Dikit aja Teman-teman ya Nah ini Daunnya juga Saya beli sedikit Ini cara buatnya Seperti ini ya Teman-teman Ini daunnya Tadi dilipat Begitu Segitiga Lalu dimasukin Singkongnya Dan diisi Sama gula merah Ini gulanya Gula arennya Lebih enak Saya pakainya gula aren Teman-teman Kebetulan kan Dari kampung Ada Kiriman gula aren Jadi saya pakainya Gula aren Itu rasanya Enak banget Kalau pakai gula aren Nah seperti ini Teman-teman Bikinnya Gulanya Disesuaikan aja ya Kalau 1 sendok Kebanyakan Biasanya setengah sendok Gulanya Seperti ini Hasilnya Yang udah dibungkus Cakep ya teman-teman Nah ini caranya Dilipat Daunnya Lalu dibentuk Segitiga Kayak gitu Lalu diisi Adonannya Lalu dibikin lubang gitu Dan diisi gula Mudah kan teman-teman ya Ini nanti Rasanya enak banget Singkong itu Bisa dibikin Bermacam-macam Olahan ya Kayak bikin Getuk Bikin kolek Juga bisa Dibikin Comro Dan lain-lainnya ya Cerita di kampung Kalau di kampung itu Singkong Tidak beli ya teman-teman Mungkin teman-teman juga Yang pernah tinggal di kampung Bisa merasakan Kalau singkong itu Tinggal ngambil Dari pohonnya Langsung diolah Itu lebih manis Kayaknya enak Kalau misalnya Abis Dicabut Dari pohonnya Langsung diolah Kayak gini Itu enak Jadi Singkongnya Masih baru Kalau udah lama Itu kan Singkong Suka item-item gitu ya Kalau pilih singkong itu Yang lebih Enak itu Kalau untuk yang direbus Bikin singkong goreng Itu kulitnya yang Warna Merah ya Itu Bagus Empuk Singkongnya Kalau yang kulitnya Agak putih Biasanya Kalau kita Enggak Apa namanya Enggak bisa milih Gitu Jadi suka keras Kalau direbus itu Tapi kalau yang warna Kulitnya warna Merah Itu bagus banget Empuk Kalau di Rebus Itu namanya Singkong roti Kalau di kampung Jadi rata-rata Kalau di kampung saya Itu nanemnya Singkong roti Yang kulitnya Warna merah Itu Singkongnya Bagus banget Kalau di kampung Kan gak dijual Dan jarang yang beli Karena Hampir semua Orang itu punya Pohon singkong Jadi masing-masing Punya Pohon singkong Jadi Enggak beli Jadinya Enak banget Teman-teman Sebenarnya Kalau tinggal Di pedesaan Itu jauh Dari kebisingan Jauh dari polusi Apalagi Kalau Orangnya rajin Bisa nanam Segala macem Itu Lebih Enak ya Jadi Kita gak beli Sehat Kalau dapat belikan Kayak sayuran Gitu kan Ada pesticidanya Kalau di kota Kita gak tahu Tapi kalau nanam sendiri Itu Segar banget Kayaknya Terjamin deh Kesehatannya Kalau udah lama Di kota Lalu pulang kampung Rasanya Betah banget Teman-teman Apalagi Kasawah Kesawah Kesawah Main kasawah Hiburannya Kesawah Teman-teman Kalau di kampung Oke teman-teman Ini sudah selesai Dibungkusnya Lalu Dikukus Selama Hampir 20 menit 15-20 menit Itu sudah matang Gak usah Terlalu lama Oh iya Tadi singkongnya Tuh Gak Dibikin Timu semua Saya sisain Nanti Saya mau Bikin Comrok Yang Isinya Woncom Sama Cabai Biar pedas Nanti Siangan Saya Bikin Comrok Karena Tadi itu 2 kg Kebanyakan Kalau Misalnya Dibikin Timu semua Nah ini Teman-teman Sudah matang Lalu Diangkat Ini enak Banget Dimakannya Panas-panas Bagi yang Suka minum Kopi Dimakannya Sambil Minum kopi Makan Ketimu singkong Yang masih Anget-anget Enak banget Teman-teman Boleh coba Dibikinnya Mudah banget Cuma Singkong Ditambahkan Kelapa parut Diisi Gula merah Udah jadi Cemilan Ini jadinya Banyak Teman-teman Ini Kesukaan Ibu saya Teman-teman Dan Kalau Dimakan Itu Pas dibuka Itu Gulanya Meleleh Enak Banget Ini Kalau Di kampung Itu Kalau Misalnya Lagi Ada Yang Kerja Di sawah Itu Dibikinin Ini Langsung Habis Makanan Atau Cemilan Yang Murah Tapi Enak Banget Bahan-bahannya Kan Murah Cuma Dari Singkong Mungkin Yang Mahal Kalau Disini Gula Aren Tapi Kan Ini Dari Kampung Juga Gula Aren Jadi Apa Namanya Tidak Terlalu Mahal Oke Teman-teman Sudah Selesai Saya Bikin Ketimu Singkong Ini Saya Lanjut Cuci Piring Cuci Piring Sedikit Tadi Sudah Saya Cicil Kalau Cucian Piring Kalau Tidak Dicicil Bikin Males Jadi Jadi Apa Namanya Kalau Ada Yang Kotor Dikit Langsung Cuci Mendingan Kalau Saya Begitu Karena Kalau Udah Numpuk Males Banget Melihatnya Udah Males Apalagi Ngerjainnya Segini Sedikit Belum Masak Ya Teman-teman Baru Bikin Ketimus Tapi Cucian Udah Ada Apalagi Kalau Udah Masak Aduh Kalau Udah Masak Cucian Cuciannya Tambah Banyak Biasanya Abis Masak Udah Capek Masak Terus Lihat Cuci Piring Numpuk Biasanya Kan Kita Aduh Capek Banget Gitu Tapi Kalau Dikerjain Dengan Sabar Kan Memang Itu Pekerjaan Ibu rumah Tangga Yang Harus Dikerjakan Yang Harus Kita Kerjakan Rutinitas Sehari Hari Jadi Jadi Kita Nggak Boleh Ngeluh Karena Itulah Kerjaan Kita Sebagai Ibu rumah Tangga Kalau menurut Saya Walaupun Sering Si Aduh Capek Banget Tapi Lama Kalau Kita Semangat Pasti Semuanya Rapi Apalagi Saya Teman Teman Itu Kalau Waktunya Pagi Sebentar Banget Padahal Bangun Udah Setengah Empat Tapi Waktu Tidak Cukup Jam Tujuh Harus Sudah Berangkat Jadi Jam Enam Harus Sudah Selesai Semuanya Makanya Kadang-kadang Saya Cuma Kegiatan Pagi Itu Kalau Hari Kerja Itu Cuma Masak Lalu Cuci Piring Beres-beres Dikit Beres-beres Kamar Ada Ibu Saya Juga Kadang-kadang Beres kamar Ibu Saya Beresin Kamar Ibu Saya Jadi Makanya Saya Jarang Aput Kegiatan Saya Seperti Beres-beres Karena Itu Kalau Misalnya Saya Video Waktunya Enggak Keburuk Karena Kalau Di Video Itu Yang Harusnya Berapa Menit Jadi Satu Jam Kayak Masak Kalau Enggak Di Video Masak Cepat Tapi Kalau Di Video Kan Harus Harus Diatur Harus Kita Ngatur Videonya Jadi Lama Matangnya Oke Teman-teman Terima kasih Banyak Yang Sudah Menonton Video Saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai